Oke, saya mau ke Mas Shauki, nanti kita ngobrol lagi juga dengan Yahya, tapi ke Mas Shauki dulu Mas. Dorongan gencatan senjata semakin masif, diserukan beberapa negara dan tokoh-tokoh dunia. Yang menarik adalah kemarin ketika Presiden Amerika Serikat akhirnya menyampaikan sebuah pidato. Di sana di highlight adalah two state resolution, dan juga occupation itu bukanlah hal yang benar. Ini menarik ya, menarik apa yang disampaikan oleh Joe Biden ini. Nah, apakah ini juga bisa menjadi tanda-tanda begitu ya, bahwa gencatan senjata sebentar lagi akan berlangsung? Harapan kita demikian ya, karena setelah pertemuan OIC atau OKI gitu ya di Arab Saudi, dan kemudian Presiden kita Pak Jokowi itu kemudian bertemu dengan Biden, beberapa hari kemudian ada statement dari Biden tentang two state solution. Dan menurut hemat kami, itu desakan memang ada dari negara-negara OICI ya, tapi tidak bisa dilupakan bahwasannya solidaritas Palestina itu beyond Islamic states gitu ya. Jadi tidak hanya menggema di negara-negara dunia Islam akan tetapi negara-negara yang notabene seperti Amerika sendiri, Eropa dan yang lain-lain, dan bahkan kemarin juga terjadi di Eropa gitu. Jadi artinya ini adalah problem kemanusiaan dan dunia sudah berbicara gitu ya, merespon. Artinya mau tidak mau Biden terdesak dan di dunia terdesak oleh kampanye besar di dunia untuk melakukan gencatan senjata. Di mana juga dia, karena Demokrat itu adalah partai yang mengusung soal human rights ya, soal demokrasi gitu dan yang lain-lain, artinya menjelang pemilu itu yang harus dikedepankan oleh Biden. Jadi aspek itu juga harus kita lihat sebagai sebuah konstelasi politik di internal Amerika, dan juga konstelasi politik di global gitu, berkenaan dengan isu Palestina. Mas, tapi kalau Anda melihat ini hanya berupa seruan saja, retorika, atau nanti akan ada hasil yang konkret dari Amerika atau Joe Biden nih terhadap gencatan senjata yang dilakukan? Ya, mudah-mudahan lagi-lagi kita berharap ya bahwasannya two-stage solution dan kemudian ada kembali merundingkan kemerja perundingan, bagaimana mencapai two-stage solution dengan berbagai macam misalkan dinamika, baik di Israel sendiri, baik di Palestina sendiri. Oleh karenanya, satu hal yang menurut saya penting, ya two-stage solution itu penting, tapi bagaimana ini menghentikan agresi militernya? Karena kemarin sekolah diserang, lalu kemudian serangan, ternyata serangan untuk orang-orang sholat jumat juga, muslim sholat jumat juga terjadi di Masjid Al-Aqsa gitu. Jadi ini harus dihentikan segera, karena bagaimanapun juga korban terus berjatuhan, tidak bisa kita lagi tol elir, kedua belah pihak harus menghentikan aksi-aksi militernya, dengan, walaupun yang satu bilang kami begini, kami begini, kami sebagai self-defense, atau kemudian kami ini memperjuangkan. Ya, claim-claim itu ya? Ya, ini karena yang harus dilihat adalah lagi-lagi bagaimana korban itu terus berjatuhan. Dan itu lagi-lagi saya bilang, tidak bisa dihitung berdasarkan statistik. 13 ribu, enggak. Ini satu nyawa sekalipun, kita harus melihat itu sebagai bencana kemanusiaan. Ya, itu kemanusiaan harus di atas segalanya, dan harapannya Amerika dan juga sejumlah negara melihat hal ini begitu ya. Saya mau ke Yahya terlebih dahulu. Yahya, melihat banyaknya korban jiwa kemudian terus bertambah, tentu ini yang tidak kita harapkan. Anda berada di Indonesia, di Lampung saat ini, melihat keluarga Anda di sana, tentu kekhawatirannya besar sekali. Kapan terakhir Anda kembali ke Gaza? Saya sebenarnya setelah selesai pendidikan yang satu, saya dapat kesempatan untuk pulang ke Gaza. Tapi ketika saya pulang, makanya sangat bagus. Melihat keluarga, ketemu teman-teman, jalan-jalan apalagi Gaza itu kota Lampangan Indah. Cuman, Gaza itu disusulasi sudah 17 tahun. Jadi, ini salah satu alasan untuk bikin warga Gaza tidak menerima penjagaan. Ya, kami mau, masa Jepang kami lebih bagus, tetap jauh lebih bagus. Mau hidup seperti biasa. Ya, kami mau bandara, mau perubahan. Makanya kami itu terus-menerus melawan penjagaan untuk mendirikan negara untuk Palestina. Seperti itu. Jadi, kesempatan ini bagi saya, saya tidak akan lupa selama hidup saya. Itu sangat bagus. Tapi, yang bikin sedih dalam cerita ini, teman-teman yang saya ketemu, sebenarnya kami sudah meninggal. Kurban. Jadi, kurban dalam barang ini. Jadi, kayak pertahanan dengan mereka kisah saya pulang. Ya, Yahya, Anda juga sempat merekam ya, ketika kembali ke Gaza. Anda merekam bagaimana sebenarnya suasana Gaza sebelum konflik terjadi, sebelum perang disana terjadi. Kita pengen lihat juga ya, pengen nanti Yahya bercerita sebenarnya ada apa saja di Gaza dan kemudian ketika Anda merekam, mungkin Anda juga nanti bisa bercerita lebih lanjut. Tapi, kita jeda terlebih dahulu ya, Yahya. Kami akan kembali sesaat lagi.